hai hai alright guys kita tinggalin mandalika dulu kita balik karena kita enggak bawa laptop nih ya jadi enggak ada komputer gitu dan Oh ya cuman bawa handphone untuk monitor drone tadi bisa sih kita edit di handphone namun karena resolusi video drone yang kita ambil tadi ya terlalu tinggi resolusinya 4k dengan 60fps jadi itu enggak support dia di ini enggak support di handphone ya jadi handphone berat maksudnya masih susah downloadnya juga dari dari drone ke handphone jalan aja kita pulang kita balik kita ambil laptop dan kita edit di sana ya masih mandalika guys jalannya masih berdebu ada galian trenasi pengendali banjir di sebelah kanan sini menuju Masjid menurut bila yang ada di depan kita sana kelihatan cuma tembuk ada helm ini atau tidak ada masker parah ini memang debu-debu yang ada nah ini ada barang-barangnya PP datang nanti kita kupas tuh apa isinya disini belum di asfal jalan dan juga kita balik lagi ke perayal ya tetap kita hati-hati teman-teman karena terkadang yang berkaki empat menyeblang tiba-tiba bentuk mulai menyapa nih kemudian aja ntar sore enggak ini ya enggak gerimis atau enggak terlalu keras bentuknya ntar kita main lagi ntar sore ke mandalika batung shoppingnya disini kita cuma bawa drone aja nih jadi enggak bisa edit langsung kita cuma bawa drone aja nih jadi enggak bisa edit langsung bisa sih bisa ngeditnya di handphone namun resolusinya akan berubah bukan 4K tapi 1080 dan iya 2K aja belum support ya dan itulah kenapa saya sering ngabut itu agak malam ya misalnya ngambilnya sore belum pulang belum ngeditnya lama belum ngeditnya lama jalan ini udah nggak asing buat teman-teman semua nih masih kawasan tanah lindung yang di mandalika nih kita baru keluar dari mandalika ya ada beberapa temporary house atau rumah-rumah yang sementara dibangun disini panas terik guys di mandalika 已經 tempat kerabut tapi udah 2 2 ya Ya keluar masuk truk ini untuk ngangkot material timbunan buat bandara Buat bypass juga Wih, itu logo di mobil tuh guys Indonesia GP Sipi Ya Allah, ini si Ade kok ngambil jalur Terima kasih telah menonton Mobilnya Pertamina 16.000 liter habis diantar ke Mandalika Ini teman-teman bisa bayangin nih kalau kita punya sampai 16.000 liter Coba hitung tuh berapa lama kita pakai kira-kira Terima kasih telah menonton Lagi kita ketemu nih sama si Mr. Big Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Sudah disengkol lagi guys kita Pasar sengkol Bukan pasar senggol Dulu-dulu nyal Agak langka truk lewat sini nih Maksud saya enggak serami ini ya Bisa terhitung Sehari mungkin satu truk Sekarang banyak sekali nih Walaupun hanya sekedar MotoGP ya Atau WSBK Tapi persiapan Dari bandara Dari pepat Masakit Jadi Pembangunan semua itu Butuh material juga Untuk penimbunan ya Baik itu fondasi Ataupun badan jalannya ya Jadi truk berseliuran Kalau ada celah kita tancep lah ya Soalnya Motor kayak gini Kayak si merah ini kan Lumayan berat nih Kita bilang Kalau kita bawa santai Bawa enjoy gitu Kita enggak bisa relax motor gini ya Kalau mau relax kan ada Pilihan yang Skutik ya Matic misalnya Ya disini Nggak ada yang pelan nih Truk damnya teman-teman Terutama yang kosong Yang enggak ada yang pelan Kayak balapan gitu Ke sumber material lagi Tuh Wih Nggak ada yang pelan Nah itu kan Ada yang balapan Bawa Nissan juga ini Bawa Nissan aja Harus kaput ya Ha 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 Udah mau sampai bandara kita guys Kurang 1 menit di depan Udah bandara lagi Udah bandaranya di kanan guys Jadi masih disini pengerjaannya Udah bandaranya di kanan Sudah di depan bandara kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton